Tidak usah pura-pura Pak, barusan kamu bilang ngomong kafir Loh, gini Bu, saya disini bilang sama Tonton Uti, sama Bu Esther, sama Kiamat Kamu memang pembenci, Alif Ya, saya tahu kamu memang pembenci Kamu udah tahu artinya begitu Kamu gunakan ke orang lain tanpa perasaan Itulah pun akhirnya ajaran kamu Ini aneh loh, ini kenapa sih saya disuruh membenci orang tidak beriman kan lucu Ya, kenapa itu Udah kamu tahu itu bahasanya Bahasanya seburuk buruknya hewan binatang melata Kamu masih bilang Miss Esther kafir Kamu saya dengar loh Jangan pura-pura nggak tahu loh Alif Orang-orang 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 kafir Min ahlil kitab Dari kata Wal musyrikin Al-masyik 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 Yang mengetahui Nabi Muhammad Saya mengatakan Saya sepakat itu sudah Yang mengenal Nabi Muhammad Islam yang baca Quran gitu Yang tahu Muhammad Yang mengenal Nabi Muhammad Yang mengenal Nabi Muhammad Ya Bina Rijah Menurut kitab kami Dulu ada Dari kalangan-kalangan pendeta Ketika Nabi Muhammad datang Itu ada yang mengenal Nabi Muhammad Ada yang mengenal Nabi Muhammad Jadi Makanya Bahwa Bila teman-teman sekarang Mengkomplasikan Histori sejarah Dari kalangan Di histori sejarah Umat Islam Dan umat Kristen Dengan mengutip Al-Quran Atau Al-Kita Sudah tidak bisa Sudah sudah tidak relevan lagi Sepaksakan Akan terjadi kontradiktif Ataupun di tengah Ataupun ke belakangnya lagi Akan terjadi bentuk Tidak begitu Pak Pak Ustadz Kan Bapak ini kan Kata kafir Diarahkan kepada siapa Kepada orang itu saja Atau kepada kami Kami Min ahlil kitabi Wal musyrikin Jadi kan tadi Ibu tanya Kitab itu siapa Ini Pak Saya Di fakta kehidupan kita Pak Di fakta kehidupan kita Kafir itu diberikan kepada siapa Ya oke Saya lanjut ya Min ahlil kitabi Wal musyrikin Tadi Ibu tanya Oke saya lanjutkan Dan ahlil wal musyrikin Dan orang-orang musyrik Orang-orang musyrik itu Artinya mempersekutukan Tuhannya Tuhan Islam tentunya Fina ri jahannam Mereka itu Di dalam neraka jahannam Kholidi nafiha Mereka kekal di dalamnya Artinya selamat-lamanya Tentu ini Ibu Mohon maaf sekali lagi Ini kan Prinsip agama kami ya Bahwasannya Tidak masalah Pak Tidak masalah Pak Fina ri jahannam Kholidi nafiha Mereka itulah Seburuk-buruknya Baria itu manusia Bukan makhluk ya Manusia khusus itu Baria itu manusia Mereka adalah Seburuk-buruknya manusia Jadi maksudnya Dia buruk Bukan karena Eksistensi yang dia hidup di dunia Tetapi Karena dia sudah masuk neraka Maka dia seburuk-buruk manusia Tidak ada manusia yang paling buruk Kecuali mereka yang sudah masuk ke dalam neraka Begitu Ibu Pak Setahu saya Baik Pak Setahu saya Gini ya Pak Silahkan dicat Satu Saya mau tanyakan kepada Bapak Saat ini Faktanya hari ini Dari hari-hari kemarin Zaman sekarang Zaman Indonesia ini Kepada siapa Kata kafir itu diberikan Itu satu Bapak-bapak perlu menjawab Sudah terangkat tadi kepada manusia Sudah terangkat tadi kepada manusia Semua Makhluk Sudah terangkat Emang Kamu bukan Rasuli Kamu bukan manusia Kamu bukan manusia Kamu dihentuk kafir juga Emang Emang Saya juga manusia Makanya saya juga Kamu kafir juga Kamu kafir juga Kamu kafir juga Kamu kafir juga Saya tidak kafir Kalau saya tidak menyerangkan agama saya Gitu Makanya Itu kan masih Kalau Pak Ini bukan yang kalau Saya bertanya Zaman sekarang Kepada siapa Kafir ini Diarahkan Ditujukan Dalam percakapan Yang sehari Di hari ini Loh Pak Itu saya tanya Semua manusia Semua manusia Kepada non muslim Bisa didengar dia Bu Dimute dulu Monos Dimute dia Biasanya menjelaskan Supaya tidak ada salah persepsi Iya ini si Rusli Tidak jujur Jadinya Bercerita Jadi kita tidak dapat Poin Saya Bu Saya katakan Kata kafir itu Ditujukan Kepada orang Yang membutuhkiri Dari Allah Tuhan kami Dan Rasul Mata salam Itu Ibu Iya berarti Non muslim Kan 7 7 17 Telah kafir lah Orang yang mengatakan Tuhan Adalah Tuhan Ya telah kafir lah Orang yang mengatakan Tuhan punya anak Bahkan dilaknati Allah lah Nah telah kafir lah Isa Isa adalah Tuhan Jadi Yang dimaksud disitu Maksudnya Semua orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan Kan adalah kafir Pak Kan ada ayatnya Yang menarang langsung Kepada Isa Yang maksud kalian Itu adalah Yesus Jadi Betul Betul Sekarang gini Pak Betul 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 Gini Tetapi Begitu kita lihat Artinya Kafir ini Yang diarahkan Kepada Non muslim ini Itu Seburuk-buruknya Makhluk Nah Saya juga pernah Saya pernah Diajarkan Saya bacanya Makhluk Pak Di kemenak punya Jadi saya Iya Saya Saya bacanya Makhluk Pak Saya pernah Diberitahu oleh muslim Bisa 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 jadi moderator Sekalian gak Saya mau pergi Saya mau tinggalin Mau ditutupkan Enak Lagi seru gitu Saya pergi sebentar Satu jam setengah Bu Uti Bu Uti lanjut Nanti aja deh Bu Uti Kalau gitu Nah gak enak Kalau Bu Uti Tidak ada Oh gitu ya Kita ambil persepsi Sama-sama nih Ambil persepsi Sama-sama Sebentar lagi saya jalan ya Ya udah Lagi dulu Saya kedengaran gak sih ini Halo Kedengaran Pak Oke Gak gini dulu Kita ambil pandangan Sama-sama Mengenai orang Di luar keyakinannya Kalau di Islam Dikatakan kafir Kalau di Kristen Itu dibilangnya apa Kebutannya Orang yang Orang tidak percaya Pak Ya Pak Kafir di situ Bukan hanya Menutup diri Kalau saya lihat sih Karena Dia diazat Ambil persepsi dulu Ambil persepsi Garis kecarnya dulu Biar kita Biar kita Biar kita Orang tidak percaya Pak Orang tidak percaya Orang tidak percaya ya Orang tidak percaya itu Ya di luar keyakinan Sekarang gini Ketika dikatakan Ular beludak Itu orang yang Tidak percaya Yesus Atau gimana Itu Itu Yesus Secara Secara khusus Kepada orang Orang Kelihat konteksnya Pak Lihat konteksnya Di situ apa Silahkan baca Pak Satu perikop Ular beludak Bapak 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 baca perikopnya Pak Tolong baca Satu perikop Pak Biar kita tahu Iya Orang yang tidak percaya Kepada Yesus Atau apa Di situ Atau di luar Kristen Dia dibilang Bapak Baca dulu Satu perikop Pak Biar kita tahu Oh ibu Kesaya aja Agar Iya gini Pak Gini Pak Iya Pak Biar Biar sama-sama Dapat poinnya Iya nanti Pak yang belakangan Jelaskan Bu Soalnya saya sedikit Waktunya gitu Saya ingin tuntaskan ini Pertanyaan gitu Supaya aduk dikit Lanjut Ibu Halo Jadi gini Pak Oh sorry Saya terputus tadi Jadi gini Pak Suaranya kecil nih Gedein dulu Oh iya Kalau begini udah Udah gede Jadi gini Pak Di Albainah itu kan Jelas dikatakan Dikatakan Seburuk-buruknya Makhluk Orang Muslim Mengatakan kepada kami Bahwa Makhluk itu Selain pencipta Yang lainnya Itu makhluk Iya betul Bu Selain pencipta Yang lainnya Itu ahlul kitab yang kafir Bu Tunggu Pak Tunggu Pak Ahlul kitab yang kufur itu Makanya disebut seburuk-buruknya Makhluk itu Tunggu Pak Orang yang kafir dari Para ahlul kitab Makanya disebut Seburuk-buruknya Makhluk Ya Ketika Ibu minta Pengecualian Ketika Ibu minta Pengecualian Saya ini Bicara Bicara dengan Fakta Pak Saya dulu Iya biar saya Saya mengerti Saya mengerti Menjelaskan Oke Oke Bapak Bapak ular peludak itu Dari mana sih Pak Biar kita baca Pak Mbaknya Gimana mau mengerti Mbaknya Kalau udah dijelaskan Masih Diam dulu lah Dijelaskan Karena Pak Alif Karena Pak Alif Nyelak Kalau memang Pak Alif Mau buka Ular peludak itu Ayo kita baca Apa isinya disitu Begini Pak Alif Kita jelaskan dulu Konsep keimanan kita Agar tidak ada Kesalahpahaman Jangan bahas kitab Orang lain terus Begitu Pak Mantap Pak Usman Lebih mantap ini Silahkan Pak Jadi gimana itu Pak Terangkanlah Pak Kenapa Diarahnya Kebanyakan Iya makanya Kita bahas kitab kita Ustaz Kita bahas kitab kita Orang yang kafir Dari ahli kitab Dia orang seburuk Buruknya Makhluk Itu Pak Kita jelaskan secara Komprehensif Kitab isi kitab kita Kemudian Bila memang ada pendukung Pada kitab orang lain Baru kita ambil Kalau tidak perlu Dibutuhkan Oke silahkan Silahkan Tadi maksudnya Alul kitab ya Kemudian Memang dikatakan Di dalam Al-Quran itu Mereka adalah Seburuk-buruknya Meskipun saya menafsirkan Manusia ya Tapi kalau kemenat Mau menafsirkan Makhluk Ya silahkanlah ya Anggap saja sama Mereka adalah Seburuk-buruk manusia Itu Perspektifnya Vertikal Bu Vertikal memang Konsep keimanannya Begitu Memang harus diakui Seperti itu Tetapi dalam Konsep horizontal Bahwasannya kita semua Khususnya Orang-orang non-muslim Yang ada di negeri ini Kafir zimi Orang-orang yang non-muslim Tapi zimi Apabila orang muslim Berkuasa Maka wajib Dia dilundungi Dan dihormati Dan dimuliakan Harta dan darahnya Itu maksudnya Itu konsepnya Jadi vertikal Lalu Apakah di dalam Quran Menjelaskan Kafir zimi Itu Seperti apa Yang saya baca Yang saya baca Yang wajib dilindungi Kafir-kafir itu Hanyalah semua orang Yang terikat Perjanjian Dengan Dengan muslim Misalnya Yang bayar pajak Yang ada Hubungan Perdagangan Pokoknya Yang ada hubungannya Yang membantu Atau menolong muslim Yang saya baca Saya tidak pernah Menemukan Kalau ada kafir Yang tidak ada Hubungannya Dengan muslim Yang maksudnya Yang tidak bayar pajak Yang tidak ada Ikatan perjanjian Itu Tidak boleh Diniin pak Tidak boleh Tidak boleh Dijahatin Tidak boleh Dijolimi Saya tidak pernah Baca itu Yang tidak boleh Dijolimi Hanyalah yang terikat Perjanjian Yang apa lagi Yang membayar pajak Saya dapat poinnya Saya dapat poinnya Saya lanjutkan Itu kan Darul Ahdi Ada perjanjian kan Di negara kita ini Ada perjanjiannya Ibu Sudah ada Perjanjiannya Makanya Dari itu Ulama-ulama Indonesia Sepakat Bahwasannya Kafir-kafir Yang di Indonesia Yang tidak Memerangi Umat Islam Makanya Mereka Dikategorikan Sebagai kafir Dimi Makanya Setiap rumrum Yang bertengkar Tadi Saya damaikan Saya bilang Kita ini saudara Semua sebangsa Kita jaga Eksistensi Betul Betul Tidak ada Terjadi Namanya Kafir-harbi Begitu Saling memusuhi Sebagaimana Yang terlalu-lalu Terjadi Di negeri kita Fokus 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 Di Um Syarul Bariyah Ahli kitab Yang Dikatakan Seburuk-buruknya Makhluk Fokus Fokus Tadi saya disuruh Fokus Oke Itu tadi Minta komparasi Pandangan Ketika orang Di luar Keyakinannya Disebut apa Gitu loh Itu biar kita Adil Namanya Juga diskusi Saya mau nanya Lagi Saya mau nanya Tetapi Sampai Lu Esther Itu paham Gitu loh Nabi Muhammad Mengajarkan Bahwa Satu-satunya Yang tidak layak Diperangi Adalah Orang-orang Yang mengaku Bahwa Muhammad Adalah Rasul Dan Allah Adalah Tuhan Dan di luar itu Allah Tidak melarang Untuk Menyerangnya Ini saya baca Ayatnya ya Pak Kalau Bapak Ngomong gitu Bagaimana Bapak Bisa menyerangkan Ayat yang Kontradiksi Begini Saya baca Saya baca Jadi kan Sudah disepakati Di awal tadi Ketika diskusi Damai Dengan teman-teman Nasristen Bahwasannya Yang berhak Untuk menafsirkan Kitab itu Orang muslim sendiri Jadi saya ingin Menafsirkan Ayat itu Bahwasannya Itu konteksnya Ketika Baro Atuminullahi Warasuli Ketika konteksnya Sedang perang Ketika sedang perang Makanya Orang yang tidak Beriman itu Harus Dibunuh Kenapa dibunuh Kalau tidak dibunuh Dan nyerang kita Nanti bagaimana Bagaimana kalau ibu Lagi perang Lagi darurat Dirampuk nih Kalau ibu tidak Membunuh Ibu yang dibunuh Ayo Gimana pilihannya Tapi ini masalahnya Tidak berbicara Tentang perang Pak Nih saya bacakan ya Bahwa Itu ada Ini hanyalah Orang yang munafik Artinya hanya Orang kafir Tidak dikatakan Disitu dalam konteks perang Ya sebentar Saya bacakan Saya dapat poinnya Makanya kan Saya sudah katakan Di awal tadi Ia mengetahui itu Ya orang muslim Makanya saya mengatakan Saya akan merunutnya Kepada konteks Daripada ayat itu turun Namanya Asbabun Nusul Kalau hadis Namanya Asbabun Wurud Jadi konteksnya itu Ibu Ketika Para sahabat Dan Nabi Muhammad S.A.W. Beserta Apa itu Kompersia Atau Romawi Pada ayat itu Sedang melakukan perang Maka turunlah Ayat itu Bahwa saya bunuh itu Orang-orang yang tidak beriman Karena kenapa Dikhawatirkan Nanti dia akan nyerang kamu itu Ilustrasinya kan Sesudah saya berikan tadi Seandainya Ibu dirampok Mau diperkosa Contoh Mohon maaf Apabila kita tidak tepat Makanya ada dua pilihan Anda yang dibunuh Atau Anda yang membunuh Begitu Ibu Konteksnya ada Tetapi masalahnya Peristiwa perang itu Kan semuanya juga dipicu Karena Nabi Muhammad Kan mendeklarasikan Bahwa dia adalah Rasul Dan Allah adalah Tuhan Emangnya peristiwa Peperangan itu Karenanya apa Pak Itu kan Peristiwa peperangan itu Juga kan Karena Siar agama Dari Nabi Muhammad Juga Pak Bagaimana Begini ketika Nabi Muhammad Hendak berda'wah Ibu Dia pertama Mendakwahi dulu Gak langsung Ayo perang yuk Kamu gak mau Islam Ayo perang Gak begitu Ibu Disampaikan Islam Ayo Mau beriman gak Kalau dia gak mau Ini begini persyaratannya Kamu gak mau gak Orang itu kebanyakan gak mau Karena mereka Mayoritas pada saat itu Mereka ngajak perang Ah kami kalian sedikit Kok baru datang Gini-gini Ayo perang aja Akhirnya mereka perang Begitu Ibu Konsepnya Iya Jadi kan Jadi istilahnya Kan memang tidak ada Konteks yang mengatakan Orang kafir Tidak layak Dijolimi Ya bukan dalam konteks perang Ya karena Karena ya Memang Memang nih Saya baca aja ya Jadi gak selalu Dalam konteks perang Dan Bapak sudah mengakui sendiri Bahwa konteks perang itu sendiri Juga adalah Pemicu pertamanya Adalah Nabi Muhammad Yang menawarkan Menerima dia sebagai Rasul Menyembah Allah Sebagai Tuhan Ya kan Kalau mereka menolak Ya mereka Tentu saja diperangilah Ya kan Karena kan dikatakan Hai orang-orang beriman Perangilah Orang-orang kafir Di sekitarmu Nah yang saya tahu Seperti itu Gitu kan Nah lalu kata Bapak Ada kafir jimni Nah yang saya baca tadi Orang kafir Yang tidak layak diperangi Itu hanyalah orang yang terikat Yang terikat Tolong luruskan dulu Perangi orang-orang yang memerangi kamu Itu ayat Al-Quran nya Perangi orang-orang yang memerangi kamu Mana ayatnya ya Di dalam Tawbah 129 Gak kayak gitu Pak Ada Ibu Ada Ibu Seha Pal-Quran 189 Tawbah Ada Itu di Al-Baqarah ada itu Iya bentar ya Entah saya buka nih Saya mau buka ayatnya Jadi Nabi Muhammad Mengatakan Satu-satunya Yang Allah melarang Untuk menyerang mereka Hanyalah orang yang mengaku Bahwa Muhammad adalah Rasul Dan menerima Allah adalah Tuhan Nah di luar itu Itu memang gak dikatakan itu Cuma Nabi Muhammad jelas mengatakan Satu-satunya Yang dia dilarang Untuk menyerangnya adalah Kalau orang itu mengaku Bahwa Allah adalah Tuhan Dan dia adalah Rasul Nah artinya Kalau misalnya di luar itu Apakah harus layak Gini Pak Gitu loh Aduh mana sih ayatnya Baik Panjang nih Jadi Ibu Namanya ada Asbab Bulurut Sebab-sebab Daripada Keluarnya Hadis tersebut Asbab Bulurut Sebabnya apa Memang konteksnya perang Ibu Tidak ada ketika lagi damai-damai Disabdakan seperti itu Ibu Tidak ada Nah pertanyaan saya Muhammad memimpin 27 kali ekspedisi peperangan Selama dia hidup Selama dia mengaku bahwa dia adalah Rasul Ya sejak dia mengaku bahwa dia adalah Rasul Memang selama hidupnya kan memang menyiarkan dengan perang Pak Bapak gak bisa Gak bisa Pungkini ini Karena Ustadz Basalaman juga udah bilang Jangan malu Hai Muslim Mengatakan memang Agama Islam itu disiarkan dengan pedang Jangan malu Jadi selama hidup Nabi Memang peperangan demi peperangan Pak Ya jadi konteksnya ya Ya seperti itu Pemperangan yang di Dinisiatifkan oleh Nabi sendiri Ya di dalam Bukari 7213 Apa itu maksudnya Agama Islam disiarkan oleh pedang itu apa Maksudnya Tolong Muslim jangan diem dong Ini dipreming terus Ustadz Basalaman yang bilang begitu Kamu gak ingat Ya Ustadz Basalaman Ya coba mana kalimatnya Islam disebarkan oleh pedang itu gimana maksudnya Ya jangan malu Kata Ustadz Basalaman ya Dari Ubaidila bin Adi Berdasarkan apa dalinya Berdasarkan apa dalinya Saya mau kasih ayat ini Kita kembali yang tadi aja Itu nanti aja dibahas itu ya Dari Ubaidila bin Adi Al-Qiar Bahwa seorang laki-laki ansar Bercerita Kepadanya Ia pernah menemui Rasulullah Saat beliau berada di dalam satu majelis Nah apakah ini dalam perang Lalu ia berbisik kepada beliau Meminta izin untuk membunuh Seorang laki-laki Dari kalangan munafik Maka Rasulullah mengeraskan suaranya Dan berkata Ya kan Bukankah dia bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Laki ansar itu menjawab Benar wahai Rasulullah Tetapi tidak ada kesaksian baginya Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasulullah Ia menjawab Benar wahai Rasulullah Tetapi tidak ada kesaksian baginya Beliau kembali berkata Bukankah ia melaksanakan sholat Ia menjawab Benar wahai Rasulullah Tetapi tidak ada sholat baginya Maka Rasulullah berkata Mereka itulah orang-orang Maka Rasulullah berkata Mereka itulah orang-orang Yang aku dilarang Allah Untuk menyerang mereka Nah ini Ini yang dimaksud tadi Ya bagaimana Jawab saya Jadi kita mau bahas mana lagi nih Mau kapir atau gimana Ini udah geser jauh Ya tadi kan itu bicara tentang kapir Ya udah fokus di kapir Tadi Tadi Minta penjelasannya Ahli kita Begitu loh Ini kan aku tanya Bapak Ini kontradisinya Tolong dijawab Kontradisinya Karena kontradisinya Berkata Mereka itulah orang-orang Yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka Ya Ini kontradisinya Bapak jawab dong Jangan itu Tadi kan katanya Ada yang tidak boleh diserang Tetapi ini ada kontradisi Gitu loh Sallallahu'alammu'am Ya kalau Bapak mau selawat Gak mau fokus Gak saya lagi selawat Pembahasannya makanya fokus Gak ada gunanya Sebab selawat di rumah Bapak lah Yang ditanya Bu Uti Apa coba Oke Oke Kita kembali ke kata kafir tadi ya Biar semuanya juga paham Bener tidak Gimana Silahkan Ya udah oke Ya Kata kafir jelas adalah orang yang di luar Islam Kan gitu ya Jelas Nah Lalu ada masa Dimana juga ada para ahli kitab Nah ahli kitab ini tentu dia orang yang Memahami kitab-kitab sebelumnya Dia menulis Nah ketika dia belajar kitab sebelumnya Paham ada tentang informasi Nabi Muhammad Sallallahu'alammu'am Tetapi dia tidak beriman Nah ini parahnya Udah tahu bahwa akan ada Nabi Nabi Muhammad Dia udah tahu sifat-sifatnya Dia udah paham disitu ada Makanya di surat al-bayinah Silahkan dibaca dari ad satunya Kan jelas Adalah seburuk-buruknya makhluk Itu untuk ahli kitab Begitu Pak Alif Saya boleh tanya Pak Alif Ada Ada Saya pernah ya Lihat di Youtubenya Juma ya Waktu itu Lagi bertengkar dengan Ibu Yuni ya Ibu Yuni ini di kafir-kafirkan oleh Juma Bagaimana itu hukumnya Pak Alif Kita mau nyari contoh orang yang lagi berantem Atau bagaimana Nanti saya juga carikan juga orang yang lagi berantem Enggak maksud saya Bagaimana saling mempidatkan Apakah boleh Come on lah Kita dalil aja Bahas dalil Bahas dalil Contoh makanya tadi ketika Ya dari kawan Kristen Pengen tahu tentang pemahaman Kenapa orang kafir Kenapa disebut kafir Kenapa disebut buruknya makhluk gitu kan Nah itu kami berusaha untuk jelaskan Nah itu adalah pertama Poin pertamanya adalah Ketika disebut kafir Ya itu orang yang menolak Menutup diri dari kebenaran Akhirnya di luar dari Islam Nah sekarang pertanyaan saya Misal ketika orang itu di luar Kristen Maka dia disebut apa ya gitu loh Saya bicara dulu Kan saya Jadi berpikir Kenapa sesama muslim Saling mengkafirkan begitu Masuk 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 Tentu sini Kenapa sesama muslim kok Mengkafirkan Mengkafir-kafirkan Gimana itu pak Apakah Apakah tidak diajarkan Bahwa kafir Mengkafirkan sesama muslim Itu kan dilarang Sama Nabi Anda Yang mengkafirkan siapa Itu sempat Juma Terlontar kata kafir Kepada Bu Yuni Bang Juma Sama Ibu Yuni Terus Ibu Ibu lagi Bang Peran nanya ke saya gitu Iya Bang Peran nanya ke saya Apa hukumnya Apa hukumnya Bang Peran Nanya Sama orang yang mengucapkan Gitu Nanti saya repot Nanti bilangin Ini bidat Ini bidat Trinitas Ini bidat Kewanus bidat Dia celaka Nanti repot Gitu loh Nah Karena aku gak enak Mencari perbedaan Persetuluan Di internal Itu gak bagus Di dalam ranah diskusi Ini apa Jadi gini ya pak Alif Udah jelas Di dalam kitab bapak Memang kafir itu Seburuk-buruknya Makhluk Khusus ahli kitab Itu Ditulis Konteks ayatnya Jadi Jadi kafir yang lain Gak seburuk-buruknya Makhluk Begitu Kiamat Ya buruk juga sih Ibu mau Sekarang Alif kebingungan Yang saya tanya itu Yang di kitab bapak Kalau tidak disebut Makhluk yang buruk Lebih dari binatang Itu malah gimana dong Ibu mau yang mana Mau yang paling buruk Atau lebih sesat Dari binatang Tunggu pak Pak Itu di kitab bapak Sudah isinya Kafir itu Seburuk-buruknya Makhluk Artinya Makhluk yang Paling hina Kan Kita tahu Makhluk itu Iya binatang melata Ada lagi Itu yang 855 Iya 855 Artinya pak Ketika orang Yang kita dengar Yang kita dengar di Indonesia ini Mengkafir-kafirkan Bilangnya Jangan marah Gitu Padahal itu Udah Udah hinaan Seburuk-buruknya Seburuk-buruknya Makhluk Jangan marah Sekarang Sekarang gini Bapak Di kitab bapak Kafir itu Seburuk-buruknya Makhluk Enggak Oke Ahlul kitab Ya kalangan Ahlul kitab Yang menolak Mana tadi Di ayat limanya Itu udah masuk Neraka Atau saat hidup Iya Nih Nih ponisnya Ya Mana lagi Tadi sebentar 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 Ayat enam Surat Al-Qiyah Al-Bayinah Ya Sungguh Orang-orang yang kafir Dari golongan Ahli kitab Dan orang-orang Mushrik Apa namanya Akan masuk Ke neraka Jahannam Mereka Sekal di dalamnya Selama-lamanya Mereka itulah Adalah Sejahat-jahatnya Makhluk Atau Seburuk-buruknya Makhluk Begitu Iya Jadi Kalau Jadi kafir Diberikan Kepada orang Yang di neraka Apa orang Yang hidup Kalau status Ke kafiran Sekarang Bu Itu Diratakan Seburuk-buruknya Makhluk Aduh Repot Iya Ketika dia Masuk ke neraka Jahannam Ini udah jelas Ayatnya Nah Sekarang Bapak mau bilang Ibu mau sekarang Ibu mau sekarang Disebut makhluk yang buruk Kan bingung ibunya Jadinya Kok maksa banget Bapaknya yang bingung Kata kafir itu Adalah Seburuk-buruknya Makhluk Betul apa enggak Ibu baca Ayat dan terjemah Ibu baca deh Coba di surah Al-Bayna tadi Ayat 6 Ibu bacain deh Gara ibu paham Bukan cuma Al-Bayna Cari yang lain 85 Ayat 5 ya Pak ya Pak Kiamat ya 8 ya 8 Ayat 55 ya 8 Ayat 55 ya Oke Sekarang kita Ke surah 8 Ayat 55 gitu Diskusi itu Kan kita niatnya Memberi pemahaman Dari kesalahpahaman Bukan niatnya Menyesatkan orang Dari paham yang Sesungguhnya Kayak di kematian aja Tapi ini Faktanya di kehidupan Pak Aduh Oke Kalau gitu Baik Baik Mau tentang bagaimana Manusia statusnya Ketika dia hidup Ada di surah Al-Isra itu Baca dulu Pak Oke Coba Kiamat bacakan Ayat Al-Quran Kiamat Kalau kamu bisa Tolong bacakan Kiamat Seperti tadi saya yang bacakan Kalau kamu memang Punya dalil di Al-Quran Surah Al-Asfal Ayat 55 Ya Bacakan dulu Arabnya Kiamat Gak usah Baca Arabnya Ya dia yang punya dalil Al-Ala Gerti Ala Jena Kaffaru Wahum Layu Minu Nun Natul Gak bisa Benar Gak bisa Salah Wahum Layu Minu Nun Natul Gak bisa Benar Gak bisa Salah 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 Ya kenapa kamu suruh tadi Udah terjemahnya Kita ngerti Makanya saya ingin dengar Kira ini Apa namanya Sesungguhnya Ini seburuk-buruknya ya, seburuk-buruk binatang melata. Jadi sesungguhnya seburuk-buruknya binatang melata di sisi Allah, orang-orang yang pingkar atau kafir ya, adalah orang-orang kafir. Maka mereka tidak beriman. Ada kacang itu, kacang bawang itu kan enak makan juga. Nah, ini tuntutan Bu Esther, pingin di dunia sekarang, sekarang dijawab di surah Al-Anfa. Ya sudah, terus bagaimana? Artinya begini Bapak, ini tadi gampang. Kamu itu memang ya, kamu yang disebut Pak Ustad yang tadi itu, salah satunya kamu Pak Alif. Kalau Pak Ustad bilang tadi saya tidak akan menggunakan itu kepada orang, tetapi aku gunakan di dalam internal. Kalau itu aku ajungin jempol Pak Ustad yang tadi. Nah, kalau Bapak ini, inilah yang kami sebut, yang kami ucapkan kepada Pak Ustad tadi yang tidak pantas dilakukan Pak. Sudah tahu itu, sudah tahu itu artinya buruk, masih dia bilang kafir. Ini lagi ngomongin tentang pemahaman atau pengucapan? Enggak usah pura-pura Pak, barusan kamu bilang ngomong kafir. Loh, gini Bu, saya turun dulu. Kamu memang pembenci, kamu memang pembenci Alif. Ya, saya tahu kamu memang pembenci, kamu udah tahu artinya begitu, kamu gunakan ke orang lain tanpa perasaan, itulah buruknya ajaran kamu. Ini aneh loh, ini kenapa sih saya disuruh membenci orang tidak beriman, kan lucu. Ya, kenapa itu, udah kamu tahu itu bahasanya, bahasanya seburuk buruknya hewan binatang melata, kamu masih bilang Miss Esther kafir, kamu saya dengar loh, yang buruk-buruk nggak tahu lho, Alif. Kamu memang, kamu memang pembenci, ya, biar kamu tahu. Ya, apa sih? Sudah pernah, sudah kamu yang kami persoal, kebodo amat mau dari siapa kek? Ya, tetapi kalau lihat, yang tidak punya perasaan, bilang sok orang lain seburuk-buruknya hewan, dikitab udah jelas di luar Israel itu gugup terserah itu iya makanya tadi saya minta ngomong ular beludang aja ibu eh nggak juga itunya apa kamu baca lah silahkan dibaca luar Israel ini ya memang kalian tidak peduli asal ngomong kafir sesuka hati yang penting kalian senang walaupun kalian tahu kenapa ini nyuruh kami membenci orang yang tidak beriman itu seburuk-buruknya seluruh orang misalnya ada urusan karena kita nggak percaya dengan agama lo harusnya lo nggak usah marah kamu 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 kita kamu yang bilang saya nggak perlu ngelayanin kamu Yaudin ini ya saya udah kenal kamu kamu tuh penghujat pakai kamu itu kamu memang penghujat artinya itu tertutupin coba kamu ke internet sudah saya udah baca buruk-buruknya makhluk sudah dibaca saya masih lebih menghargai Pak Ustadz Azam tadi itu memang dia orang berbudi pekerti ya Buk kami dibilang berdasarkan gimana itu emang kamu berdombak udah ya kamu pernah menjadi murid Tuhan Yesus pernah jadi murid Tuhan Yesus bahas penyebab perang aja yang tadi bu saya bawain data nih dari sirah udah males saya ngomong tau nggak Pak Pak Alif ini kenapa saya ini aneh Bu Esther kenapa nyuruh kami membenci anda kenapa kami suruh mengatakan kalian ini makhluk yang buruk kenapa aneh loh saya ini orang pertama memilih tidak beriman disebut kafir udah selesai ketika dia berperilaku ya menolak kebenaran ya dia disebut sifatnya itu sifat yang buruk itu kalau pribadinya tidak kita buka surah al-isra'ah 70 lakod karom nabani Adam Allah muliakan seluruh keturunan Adam tidak melihat agama diberi rezeki diberi apa semua diberi kelebihan bahkan disitu dikatakan sebagai kelebihan dari antara makhluk-makhluk Allah yang lain itu udah jelas jangan paksakan kami suruh membenci anda ini kesalahan fatal kenapa anda itu ketika saya tidak membenci anda malah dikatakan kami salah kan lucu ini apa coba udah belum diamat mau bawa perangnya nah ya ya jadi punya hukum perang nggak punya hukum perang nggak 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 bang Tristan pokoknya bahasannya harus dua arah temanya biar saling mengedukasi ya jadi bukti dua arah bukti harus dong nah ini khawatir udah pada tahun kamu punya agama kan Tiamat terjadinya malas aku kalau niat framing Bang Tristan lanjut lah kalau tadi bukan framing emang Anda bilangnya kan begitu Oh karena Muhammad diserah ini itu nah ini ya salaman 195 ini 195 ini saya kita buka jadi jadi ini ini babnya ini ya permulaan dakwah dengan terang-terangan nah ini ini permulaan dakwah dari Muhammad dan para sahabat orang-orang Qurais nah ini yang dibaca ya jadi disini dikatakan ini ya kalau yang atasnya ini belum-belum ada lah jadi dikatakan gini Ibnu Ishak berkata ketika Rasulullah Muhammad ya memperlihatkan Islam dengan terang-terangan kepada kaumnya dan menampakkan perintah Allah kepadanya dengan terbuka ketika itu orang-orang Qurais tidak memutuki beliau jadi orang-orang Qurais ini ketika Muhammad mengatakan atau menciptarkan Islam itu mereka nggak ada yang tersinggung dan nanti kita lihat kenapa tersinggung ya dan tidak memberikan reaksi seperti disampaikan kepadaku bohongan ini ya bentar nggak usah dipotong ini kita baca aja teksnya hingga suatu saat beliau menyebut Tuhan-Tuhan mereka dan mengzinanya nah ini ya jadi sampai ketika Muhammad itu melakukan penistaan agama barulah mereka marah Kiamat kamu itu lagi nyari masalah atau apa sih kiamat loh ini saya tunjukkan awal permasalahan tersinggah terjadinya perang karena Muhammad melakukan penistaan agama ini repot-repot amat ya diskusi sama orang kayak gini nih ada bantah ancah iya sesuatu melakukan penistaan agama ketika beliau melakukan penistaan agama tersebut tenang-tenang balik mereka memandang besar permasalahan beliau nah barulah ketika Muhammad menghina agama mereka nanti nanti spesifiknya orang Qurais akan melaporkan ke paman dari Muhammad Abdul Muttalib penentangnya dan sepakat menentangnya kecuali orang-orang yang dijaga Allah diantara mereka dengan Islam namun mereka diantara selanjutnya jadi orang udutan Qurais itu mengecam Abu Muttalib Abu Muttalib ini adalah orang Qurais juga ya saat itu jadi dikatakan ini Hai Abu Muttalib sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kita nih mencacimaki agama kita membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita dan menuduh sesat nenek moyang kita nah ini jadi memang Muhammad itu punya sifat yang ringas ya iya dia mencacimaki mencacimaki agama itulah terjadi keberang kemudian nih Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya iya beliau saya mau nanggah ini dikisihidahannya apa dikisihidahannya apa dikisihidahannya apa dikisihidahannya apa anjing gitu ada nggak ya sini aja dulu deh biar nggak terlalu panjang dia mencetakan ha? ada nggak? kenapa? ada nggak mengatakan kepada orang Qurais kamu seperti memberikan remah-remah kepada anjing gitu ada nggak Nabi Muhammad Sasa mengatakan anjing gitu ada nggak? teman-teman